Hingga minggu pagi sebanyak 138 kloter jemaah Indonesia telah tiba di Madinah. 138 kloter ini terdiri dari 55.303 jemaah asal Indonesia yang tiba di Bandara Ama Madinah. Keberangkatan jemaah Indonesia di Bandara Madinah berakhir hingga 11 Agustus nanti dan setelah tanggal 11 jemaah Indonesia akan masuk ke Arab Saudi ini melalui Bandara Jeddah. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki visa haji, mereka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk Arab Saudi melalui Bandara di Jeddah maupun Bandara di Madinah. Sementara untuk jemaah yang berada di Madinah, mereka masih menjalankan proses ibadah arba'in atau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi sebelum mereka diberangkatkan ke Mekah. Nah, sementara untuk kloter pertama embarkasi Medan yang diberangkatkan pada sabku sore telah tiba di Mekah. Sampainya di Mekah, para jemaah ini akan menjalankan umroh wajib sembari menunggu puncak haji tiba. Dan untuk suhu di Arab Saudi masih berpisah antara 45 hingga 50 derajat ke Celcius, sehingga para jemaah dihimbau agar menghemat tenaga dan tidak keluar dari pemondokan atau keluar dari masjid jika tidak diperlukan. Ed Lintang melaporkan untuk NET.